Pemirsa terinspirasi oleh hacker Jorka, seorang pria menjual puluhan ribu data pribadi dan data finansial yang diklaim milik nasabah Bank BCA melalui website gelap. Meski demikian, Polda Metro Jaya memastikan tidak ada kebocoran data nasabah, karena data yang dimiliki tersangka diperoleh sewaktu dirinya mencari operator pinjaman online dan judi online. Muhammad Rezki Gilang Pradana digiring petugas Direkturat Kriminal khusus Polda Metro Jaya. Pria berusia 28 tahun ini sebelumnya ditangkap petugas di kediamannya di kawasan tebet Jakarta Selatan setelah terlibat penjualan data pribadi dan data keuangan nasabah melalui website rahasia. Dari tangan tersangka, petugas menyita alat kejahatan seperti komputer, telepon genggam, dan beberapa akun di situs jejaring gelap. Tersangka mengaku beraksi karena terinspirasi dengan pemberitaan mengenai keahlian seorang peretas bernama Biorka. Setelah mendalami berbagai informasi, tersangka kemudian membuat akun di website Bridge Forum dengan nama Pentagram. Melalui akun ini, tersangka mengunggah data kartu kredit nasabah yang diklaim diperoleh dari situs resmi Bank BCA untuk diperjual belikan. Namun dari hasil penelurusan petugas, data-data tersebut dipastikan bukan diperoleh dari kebocoran data di situs resmi Bank BCA, melainkan data dari nasabah pinjaman online dan judi online. Dari catatan petugas, tersangka memiliki sekitar 20 ribu data pribadi dan data finansial yang diperjual belikan di website rahasia. Data-data tersebut dipeloleh sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 saat ia menjadi operator pinjaman online dan operator judi online di Kamboja. Selain terpengaruh oleh Biorka, tersangka juga mengaku sakit hati karena dipecati tempatnya bekerja. Kasus ini sendiri terungkap setelah pihak Bank BCA melapor ke Polda Metro Jaya terkait adanya penjualan data yang diklaim data nasabah Bank BCA di media sosial. Tersangka MRGP ini memposting, menjual data kartu kredit yang merupakan data dari nasabah Bank BCA. Yang diklaim oleh tersangka, itu didapatkan dari situs sosial ini Bank BCA. Namun dari hasil penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik gabungan Subdit Cyber di Transkripsus Polda Metro Jaya, dapat dipastikan bahwa data-data yang diklaim sebagai data nasabah Bank BCA, baik itu data di MyBank BCA maupun Internet Banking BCA, dipastikan bahwa itu bukan merupakan kebocoran dari web resmi dari Bank BCA. Namun diperoleh oleh tersangka pada saat tahun 2017 sampai tahun 2020 ketika tersangka MRGP menjadi salah satu karyawan di salah satu situs pinjam penlet, pinjol. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan akan dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Masyarakat pun diimbau untuk melindungi data pribadi, karena pihak bank tidak pernah meminta data-data bersifat pribadi, seperti nomor kartu ATM, pin maupun kata kunci satu kali pakai atau OTP. Bersantara TV melaporkan.